Intro Pemirsa Pemerintah Provinsi NTT mendapat bantuan fasilitas laboratorium pemeriksaan swab PCR COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI. Laboratorium bergerak ini memiliki kemampuan untuk memeriksa 200 sampel swab per hari. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan memberikan bantuan laboratorium PCR bergerak sebagai salah satu langkah menekan angka penyebaran virus COVID-19 di NTT. Mobil laboratorium ini diresmikan oleh Wakil Gubernur NTT di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang dan telah siap untuk beroperasi. Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi mengatakan NTT sangat beruntung mendapat bantuan mobil laboratorium yang akan digunakan untuk memeriksa hasil swab PCR. Satu, dua, tiga. Baik, kita berikan tepuk tangan sekalian, Bapak Ibu. Dan demikian resmi kita cakap. Kita sangat beruntung karena kita mendapat bantuan dari Kepala Balai di Provinsi dari Surabaya. Mereka juga membahas nama wilayah kerjanya sampai di sini. Dan kita sekarang sudah bisa. Kalau bisa berfungsi semua, kita satu harinya bisa seribu lebih. Padahal ada kriteria dari WHO itu seribu berapa, tapi kita melebihi itu. Kalau tiga-tiga ini berfungsi dengan baik, mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Provinsi NTT direncanakan akan mendapat tiga unit mobil laboratorium PCR bergerak. Daratan Timur akan ditempatkan di Kupang. Selanjutnya akan ada tambahan untuk Pulau Flores dan Pulau Sumba. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan.